2 bulan 2 bulan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lompong Tengah menggelar rapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Karya setempat soal laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021 di ruang rapat DPRD. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diketahui ditemukan beberapa masalah di Dinas Bina Marga dan Bina Karya yang merugikan negara hingga 7 miliar rupiah. Untuk itu, Sumarsono selaku Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Lompong Tengah meminta Dinas supaya mengevaluasi serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait agar kedepannya temuan ini tidak terulang kembali. Kalau total ini kan hampir 7. Yang sudah dikembalikan berapa? Sisa 500 sekian, 500 sekian. Ini mayoritas bekerjaan apa nih Pak? Jalan. Jalan. Langkah kita apa? Langkah kita ya menagih kembali, memberi surat biar hasil dari inspektorat kita sampaikan ke penyedia untuk segera mengembalikan kemampuan berjaga. Dari Kebupaten Lompong Tengah Rian, Saburai TV melaporkan.